bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman teman masih bersama saya oke kali ini kita akan kita akan mulai dari pembuatan untuk pelindung dari pijakan bawah ya atau pelindung dari tanki ppm nya nanti seperti ini teman teman sebelah sudah terpasang yang sebelah masih belum terpotongkan dan setelah ini nanti kita akan kerjain bagian belakang ya ini untuk pangkong sok belakang nanti untuk pangkong sok belakang disini tambahan pen untuk besok seperti ini nanti kita akan belikan besok seperti ini untuk metik dan juga pangkong sok bagian atas ini akan saya ambil dari rangka yang asli pangkong rangka yang asli supaya lebih bagus ya ini seperti ini ini nanti akan saya copot saya akan pasang ke rangka custom nya disini gitu yang penting teman teman ikuti terus video dari saya Hendrik Pulwanto dan jangan lupa teman teman yang baru bergabung dengan saya Hendrik Pulwanto jangan lupa subscribe like dan share juga ke teman teman yang lain ini sudah rangka bagian atas sudah hampir selesai nanti kita tinggal bikin untuk dudukkan untuk jog nya dan juga nanti setang juga ini akan bikin lagi pangkong untuk pangkong setang yang custom selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton 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 Selamat menonton Terima kasih telah menonton Oke teman-teman ini adalah bentuk sementara ya Untuk zoom hampir jadi teman-teman Untuk apa ya rangkanya ini hampir jadi Setelah ini kita akan coba kelenturan shocknya Kalau menurut saya ini kan untuk kelenturan shocknya ini kurang lentur banget Cuman ini nanti akan saya roba Untuk posisi shock bagian belakang itu kayaknya ada yang mepet ya teman-teman Untuk sementara kita akan coba dulu Setelah itu ada kekurangan nanti kita akan lanjut Untuk mengeksekusi bagian belakang Oke Oke teman-teman ternyata di bagian sedikit ya Ada kendala disini Pas dibawah pangkon shocknya Ini ada yang gasrok sedikit Ini nanti akan kita gerindah Akan kita sesuaikan dengan lakukan dari bodi shocknya Teman-teman yang tadi bagian sini ada yang gasrok Sudah saya gerindah sudah saya amankan Kurang lebih setengah sentimeter ya Sekarang kita akan coba lagi untuk kedalaman shocknya Oke ternyata sudah lumayan dalam ya untuk shocknya Ini sudah aman Untuk pangkon shock belakang sudah beres Untuk yang selanjutnya akan membuat bagian bok-boknya dan juga cok Untuk pangkon shock sudah beres nanti akan ada tambahan pangkon disini Untuk kekuatan dan juga untuk menambah variasi Pangkon disini Dua Untuk menambah kekuatan dari pipa yang ke bagian sini Nah ini teman-teman Oke